Di tengah euforia atas beroperasinya kereta cepat WUSH yang melayani rute Jakarta-Bandung, Indonesia ternyata masih berniat untuk memiliki kereta cepat guna melayani rute yang lebih panjang. Nah, saat ini Indonesia dilaporkan tengah melakukan riset pembuatan kereta cepat dalam negeri yang dinamai sebagai proyek kereta cepat merah putih. Kereta inilah yang nanti diproyeksikan untuk menghubungkan Jakarta hingga Surabaya melalui jalur utara dengan rute melewati Cirebon dan Semarang. Riset untuk kereta cepat yang diprediksi bisa mencapai kecepatan 230 km per jam ini dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRINS, dan PT Industri Kereta Api atau INKA. Selain itu, Departemen Produk Industri Institut Teknologi 10 November juga turut ambil bagian dalam membuat rancang bangun dan prototiping kereta cepat merah putih ini. Riset kereta cepat ini akan mendapatkan pendanaan langsung dari riset inovatif produktif LPDP sebesar 4,89 miliar rupiah untuk 3 tahun penelitian. Jika riset ini berhasil diimplementasikan, maka Indonesia tidak akan lagi bergantung pada luar negeri dalam pembangunan kereta cepat karena kereta modern ini sudah bisa diproduksi dalam negeri. Menurut rencana, kereta cepat merah putih ini dijadwalkan rampung diproduksi pada 2025 dan melakukan uji coba pada 2026. Kereta ini juga memiliki waktu tempuh jauh lebih cepat dibandingkan waktu tempuh kereta jarak jauh yang beroperasi saat ini, yaitu Argo Bromo Anggrek, di mana waktu tempuhnya sekitar 8 jam dengan kecepatan 80 sampai 120 km per jam. Terima kasih telah menonton!